selamat menikmati untuk mengetahui gambaran klinis organ-organ dan ruang intraabdomen pada kesempatan kali ini akan dilakukan 4 teknik yaitu inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi baik, tahap yang pertama yaitu prainteraksi disini kita cuci tangan terlebih dahulu lalu sebelum menemui pasien kita lihat rekamedis pasien setelah itu ke tahap selanjutnya sebelum dilakukan pemeriksaan disini kita ada alat-alat yang pertama itu ada stetoskop untuk membantu pemeriksaan lalu ada jam untuk menunjukkan waktu ada hand sanitizer untuk cuci tangan tahap yang kedua yaitu interaksi kepada pasien assalamualaikum diperkenalkan, saya perawat dina, tugas jaga dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang disini saya akan melakukan pemeriksaan pada abdomen atau turut ade kontak pemeriksaannya sekitar 15-30 menit apakah ade bersedia? apa yang sesendah ya? sebelumnya bisa saya lihat siapa nama ade? kau zi umur? 16 alamat? garut ya, sudah benar ya sebelum dilakukan pemeriksaan nanti saya akan membuka baju ade apakah ade bersedia? bersedia baik, kalau begitu pemeriksaan yang pertama yaitu inspeksi maaf ya deh, saya buka disini kita lihat apakah ada benjolannya atau tidak apakah simetris atau tidak disini tidak memiliki benjolannya untuk pemeriksaan yang kedua yaitu auskultasi disini perut bisa dibagi menjadi 4 kuadran dengan cara menarik garis horizontal dan vertikal melalui umbilikal perut ini terbagi menjadi 4 kuadran yaitu kuadran kanan atas kuadran kanan bawah kuadran kiri atas dan kuadran kiri bawah disini kita mulai pemeriksaan di kuadran kanan atas sekitar 1 menit menggunakan jam tangan baik, 5 kali ya lalu lanjut ke kuadran kanan bawah 5 kali juga lanjut ke kuadran kiri atas 5 kali juga dan kuadran kiri bawah selanjutnya kita periksa bagian antara prosesus dan umbilikus lalu di sebelah kiri dan kanan ada arteri renalis dan di sebelah bawah ada arteri pemoralis kiri dan kanan baik, untuk pemeriksaan yang ketiga yaitu perkusi kita simpan 3 jari di kuadran kanan atas lalu ke bawah lalu ke sebelah kiri atas dan ke sebelah kiri bawah bunyinya timpani semua ya lalu yang selanjutnya yaitu palpasi kita coba adek tarik nafas lalu keluarkan sakit ya adek sekali lagi tarik nafas keluarkan tarik nafas lagi deh keluarkan ya tarik nafas lagi keluarkan pada pemeriksaan abdomen juga bisa dilakukan menggunakan pembagian region disini bisa dibagi menjadi 9 region yaitu yang di atas ada hipokondria kanan lalu hipokondria kiri dan epigastrium lalu ada lumbal kiri umbilikal dan lumbal kanan setelah itu ada iliaka kanan hipogastrium dan iliaka kiri tujuan dibagi region yaitu untuk pemeriksaan yang lebih rinci atau spesifik baik deh pemeriksaan kita telah selesai dilakukan bagaimana perasaan adek lebih baik deh pemeriksaan telah selesai dilakukan saya mohon izin terima kasih atas kerjasamanya atau bila adek ada sesuatu adek boleh pencet bell ya dek terima kasih assalamualaikum baik tahap yang terakhir yaitu evaluasi yaitu membereskan alat-alat dan kita mencuci tangan kembali baik sekian yang dapat saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati